Sebelum kita masuk ke videonya, memang ingetin ya, video ini hanya preview dari manwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau black comic-nya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Halo semuanya, selamat wayah kia ya, dimanapun kalian berada. Kembali like bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manwa ekstra karakter. Kita masuk di season 2, part 18. Ya, setelah sekian purnama, akhirnya season kedua dari manwa ini pun muncul juga. Dan sedikit kelas balik season pertama, MC kita Kim Hajin yang telah masuki dunia novelnya sendiri, harus berurusan dengan beberapa karakter ciptanya sendiri. Mulai dari Kim Suho, Lee Yongchen, Chen Nayun, Shin Jonghak, Yo Yeonha, Rahel, dan masih banyak lagi kata lainnya, yang membuatnya terhanyut dalam kehidupannya di sana. Bahkan sampai lupa, buat semua yang dialaminya, hanya skenario yang ia buat sendiri. Tetapi, campur tangan koautor, membuat jalan tercitanya semakin runyang. Banyak kejadian yang tak terduga yang melenceng jauh dari novel penciptaannya. Meski begitu, Hajin dengan sabar menjalannya. Dengan harapan, suatu saat nanti, ia bisa kembali ke dunia asalnya, yaitu dunia nyata. Dan kini, perjalanan Kim Hajin, dunia novelnya, kembali berlanjut. Si dadan bawah papan, si riri lemah gemulai. Siapkan ke video kalian, mari kita mulai. Di awal video ini, tak terasa, waktu dulu cepat berlalu. Setelah ujian tengah semester, para kadet Kyum kembali melanjutkan pembelajarannya. Sampai saat di mana mereka akan menghadapi ujian akhir. Kenaikan kelas mereka, dikala ujian tertulis Akademi Kyum telah selesai. Pada kali tahun pertama, akan menjalani ujian akhirnya. Yang nampaknya, akan segera dimulai. Dan saat ini, mereka semua, sedang berada di sebuah kapal besar Akademi. Yang tengah berlayar, menuju tempat ujian akhirnya. Namun, di saat semua orang sedang menikmati waktunya di sana. Ada seorang pria muda, yang tampak menghawatirkan sesuatu. Yap, pria itu adalah Hajin. Yang terus memandangi tiga perempuan kadet yang sedang bersendal gurau bersama. Yang mana, salah seorang dari mereka adalah ketua di organisasi kriminal, Kriminal Lantrup, yang sedang menyamar. Menjadi seorang kadet yang bernama Soe Jin. Dari awal, saat Hajin bertemu dengannya di kelas, setelah ujian tengah semester. Hajin yang merasa aneh, dengan keberadaannya di Akademi, terus memerhatikannya diam-diam. Kemunculannya di Akademi, memang benar-benar luar dugaannya. Ditambah lagi, sampai saat ini, Buat Samuel Lantrup, sama sekali tak menunjukkan pergerakan yang mencurigakan. Ia hanya menjalani hari-harinya sebagai seorang kadet, yang sangat berbeda dari alur asli. Nopel yang Hajin tulis, meski Hajin memang tidak tahu alasannya, untuk sementara waktu, ia akan terus mengikutinya. Selain untuk mendapatkan SP tambahan, ia juga penasaran apa yang ingin bos Kriminal Lantrup lakukan di Akademi. Suatu waktu, Hajin sempat berusaha untuk mengobrol dengannya, seolah-olah mereka adalah teman akrab. Tapi, yang bisa Hajin dapatkan, hanyalah sebuah kaleng soda, yang tak mau ia minum, dan menyimpannya di kulkas, yang membuat Hajin, hanya bisa menerkan nerka. Apa mungkin ia kemari, untuk mengawasi Kim Suho dan Shin Jong-hak, dua karakter yang paling menonjol di Nobelnya. Kemudian, kapalnya pun berhenti di dekat sebuah pulau kecil. Dan di saat yang bersamaan, salah seorang dari instruktur Akademik Yu pun, mengumpulkan per kadet itu, Hugu berseriak menjelaskan, semuanya, dengarkan. Peraturan ujian akhirnya cukup sederhana. Bertahan di pulau itu selama lima hari, dan raih poinnya, poin bisa didapatkan, dengan cara memalahkan monster, yang ada di pulau itu. Atau, kalian bisa mencurinya dari kadet lain. Sebagai catatan, kalian boleh berterpoin, dengan resama kadet. Bagi kadet, yang ingin meraih poin lebih tinggi, kalian bisa mendapat 200 poin, jika bisa merebut sebuah nemting, dari salah seorang penguji. Jadi, kalian bebas untuk menentang kami. Kalian akan diturunkan, di tempat yang sudah ditentukan. Jadi, ikuti aku. Meski poin yang didapatkan, dari mengalahkan seorang penguji, begitu besar, para kadet sendiri, nampaknya enggan melakukannya. Mereka tak ingin melawan, para hero yang masih aktif bertugas. Kemudian, tanpa banyak pertanyaan, para kadet itu pun, diantar ke pulau tersebut, menggunakan perahu karet. Setiap banyak para kadet itu, di pulau tempat ujiannya. Mereka, langsung berkelompok, dan, pepergian bersama. Hal itu pun, ikuti lakukan hajin, yang langsung mencari kadet, yang akan jadikan rekannya. Dimana ia mengejar Rahel, yang melintas di depannya. Nah, Rahel, apa kau ingin berpasangan denganku? Untuk ujian akhir ini, tentu saja, ajakan hajin padanya. Sontak membuat Rahel terdiam, dan hanya memandang hajin, dengan wajah kebingungan. Hajin sendiri, menopan itu, bukan tanpa alasan. Hajin merasa, ini bukan sebuah kebetulan belaka, bahwa dirinya, bisa turun, di titik yang sama dengan Rahel. Di ujian akhir ini, hajin telah memperhatikan semua perubahan, akibat ikut campur sang koautor, dengan kemunculan seorang vilain, yang menaruh dendam pada Rahel. Rahel sendiri, adalah orang yang paling rentan, untuk diincar di ujian akhir ini. Sayangnya, niat baik hajin, untuk menindunginya, itulah mentah-mentah oleh Rahel, yang menolak ajakannya. Eh, hajin, aku, aku lebih menyaman sendirian. meski hajin sudah menduga, akan penolakannya, dimana orang dengan rank lebih tinggi, memang suka sendirian, ia tetap tidak akan membiarkan, si koautor, mempermainkannya lebih jauh, yang membuatnya, membagikan lokasi miliknya pada Rahel, melalui sword mode-nya, untuk berjaga-jaga. Jika ada hal yang tidak terduga, meski Rahel sedikit kebingungan, kenapa hajin sampai sebegitunya pandanya, ia, tak berterima kasih pada hajin. Setelah berpamitan, mereka berdua pun berpisah, mengusur di pulaunya, dengan jalannya masing-masing. Sang-senja pun menghilang, tergantikan langit malam, di sebuah tempat di pulau tersebut, di kegelapan malam, yang mulai terasa semakin pekat. Terlihat seorang kadet, yang tengah berjalan pelan, dia adalah Chen Nayun, yang membawa pedang, dan mesuruh panah di punggungnya. Sayangnya, perjalanannya harus terhenti. Saat Nayun menyadari, ada beberapa ekor monster, monkey yang menyerangnya. Tanpa babibu, Nayun, langsung meluarkan pedangnya, dan menghabisi para monster mongkainya. Tepas setelah menghabisi para monster itu, Nayun, memandangi langit malam, kemudian, tak tunduk lasu, dan terkekek sendiri. Hehehe, hehehe, Aing dimana ya? Ternyata, Nayun, tengah merasa jengkel dengan dirinya sendiri, yang terus saja nyasar, dimanapun ia berada di tempat-tempat baru. Meski begitu, Nayun, tak melanjutkan jalannya, dengan gontai, ia terus merjalan, sembari bergumam. Hehehe, aku sudah membunuh monster, non-stop, sejak aku tiba di pulau ini. Tapi, di beneran sumber tempat peristirahatannya, kalau terus begini, bisa-bisa, aku duluan, yang terdiri disqualifikasi. Eh, Cah, Cahaya? Namun, keluhannya langsung terhenti, di saat Nayun melihat Cahaya terang, yang berada terjauh di depannya. Tentu saja, hal itu pun, membuat Nayun kembali bersemangat, melupakan, lelah, lebih lasu yang dia rasakan, yang membuatnya segera berlari, ke arah Cahaya tersebut, semakin ia dekat, dengan Cahayanya. Nayun, bahkan bisa mencium, bahwa masakan yang enak, yang membuatnya semakin bersemangat, karena menurutnya, seseorang di Cahaya itu, pasti, berhasil mendapatkan ransom. Saking bersyukurnya, Nayun pun menganggap, bahwa orang di Cahaya itu, adalah juru selamatnya. Namun, setibanya, Nayun, di tempat yang bercah tersebut, Nayun malah dikejutkan, saat ia melihat Hajin, yang tengah duduk santai, memanggang beberapa daging. Di depannya, saat mata mereka bertemu, Nayun berteriak, Hah? Hajin? Dengan santainya, Hajin berkata, masih ada 12 jam, sebelum kadet diperbolehkan, melawan seseorang lain. Meski begitu, perhatian Nayun, malah tertuju, pada barang-barang kemah, milik Hajin, yang menurutnya, begitu aneh. Apa ini? Dimana kamu mendapat semua ini? Hajin beralasan, aku membeli semua ini, untuk ada darurat. Mengingat, lulus ujian kali ini, mendengar hal itu, meski Nayun agak gengsi, untuk mengakuinya, dirinya, tetap memuji Hajin, iya juga, aku lupa, si bajingan ini, juga mendapat nilai yang bagus, Kak, kamu sangat pinter, ya? Tentu saja, sikap Nayun seperti itu, sontak membuat Hajin, tersetak kebingungan. Eh? Namun, rasa bingungnya, langsung menghilang, seketika mendengar suara perut Nayun, iya kukuryukan, kelaparan. Lihat wajah Nayun, iya yang begitu memerah, mendahan resa malunya. Hajin bertanya, Hei, berapa banyak, poin yang kau punya? Nayun yang gugup pun membalas, Eh? Duh, Hajin menimpali, akan kuberikan makanannya, jadi, berikan sesetengah poin mempadaku. Awalnya, Nayun terlihat terkejut, dengan tawarannya. Tetapi, setelah berpikir beberapa saat, akhirnya, Nayun, itu juwi tawarannya, dan ia penduduk dengan tenang, bersilah di dekat panggangannya. Kak, kamu ingin setengah? Eh, oh, oke. Akanku berikan, dengan wajah datarnya. Hajin bertanya, kau suka perut babi kan? Nayun membalas, akanku makan. Pengemis, tidak berhak memilih-milih. Kemudian, tangan mempedulikan Nayun, yang sedang menikmati makanannya, Hajin, malah sibuk mengatang-ngatik laptopnya, karena pada akhirnya, yang malah bertemu dengan Nayun, bukan Rahel. Hal itu membuatnya penasaran, apa itu artinya? Belum ada perubahan yang berarti, di jalan ceritanya. dengan menggunakan laptopnya, dengan menggunakan laptopnya, Hajin pun berhasil, merta seraper drone akademi, yang digunakan para penguji, untuk memantau jalannya ujian, sehingga dirinya pun, bisa ikut memantau, para kadet lainnya, melalui laptop miliknya. diisi lain pulaunya, terlihat Rahel, yang sedang menghampiri, sekelompok kadet, yang sedang manggang makanan. Melihat Rahel, yang berjalan mendekat, pemimpin kelompok tersebut, sebut saja Bang Jo, langsung tersenyum menyambutnya, Kau ingin membeli langsung? Tidak perlu begitu, kau bisa langsung makan, jual beli antar kadet, tersenya kurang etis. Kau betul setuju kan? Jam demi jam pun berlalu, terasa, pagi pun telah tiba. Namun, di saat Hajin terbangun, ia sama-sama melihat mentari pagi, yang buatnya menyadari, mungkin hari itu, setelah terjadi, polar night. Sedikit info guys, polar night adalah, suatu fenomena, di wilayah paling utara, dan paling selatan bumi, dimana malam berlangsung, selama, lebih dari 24 jam. Kemudian, setelah lalu dari tidurnya, Hajin pun mengecek, keadaan dalam tendanya, dan ia pun mendapati, Nayun, yang masih bobo, di dalam sleeping bag ke pompongnya. Baru saja, ia akan bangkit dari kasurnya. Perhatian Hajin, langsung tertuju, pada scene Evangel The Witch, yang melompat-lompat, dengan lucunya. Tentu saja, hal itu membuat Hajin, merasa gemas padanya, dan langsung membalanya, sembari bergumam. Oh astaga, iya, iya, apa kamu lapar? Kenapa kamu imut banget sih? Setelah sedikit, bermanja-manja dengannya, Hajin pun memasukkannya, dalam saku, agar lebih aman, setiap perpergian. Lalu, Hajin pun melangkah, mendengar pada Nayun, sembari berkata, Hey, Nayun, apa kau masih tidur? Aku mau mengemasi tendanya. Namun, karena Nayun sama selta menjawab, Hajin ia mengira, Nayun masih tertidur pun, langsung mengemasi tendanya. Dan di saat ia mengemasi tendanya, Hajin langsung memikirkan, kolisi ujiannya saat ini. Karena akhirnya, pertarungan antar kadet, sudah diizinkan. Jika memungkinkan, Hajin, ingin langsung menyingkirkan, yang paling berbahaya, terlebih dahulu. Tapi, Hajin tidak ingin, memunuhi siapapun di sana. Karena kadet, yang dicurigai sebagai Dejin, serta teknis, masih belum bisa disebut Dejin. Terdapat perbedaan, antara Dejin yang membuat kontrak, dengan Dejin Lion, dan Dejin, yang membuat kontrak, dengan Demon. Mereka dibelakukan, sebagai seorang peon, berang sekali pakai, atau, men-experimen. Tapi, karena mereka dapat kekuatan, dari sesama Dejin, mereka bisa menjaga diri mereka, untuk mengamuk. Lalu, diisi lain, juga diperlakukan, sebagai anggota utama. Namun, tidak banyak diri mereka, karena efek sampingnya. Di pulau ini, satu-satunya kadet, yang selamat dari efek samping itu, adalah kadet, yang bernama, Joy Yuhon. Bepada saat kemudian, setelah selalu semangat, mengemasi tendanya, Hajin pun berniat, untuk menjadi tempat yang lebih tinggi. Tujuan pertamanya, adalah World Tree, yang terletak, di tengah-tengah pulau ini. Dengan begitu, Hajin pun, langsung bergerak dengan cepat, untuk mencapai tujuan utamanya, meninggalkan Nayeon, yang masih tertidur, di sleeping bagi pompongnya. Beberapa saat kemudian, di sebuah tabbing, yang berdekatan, dengan World Tree, terlihat sebuah anak panah, yang muncul dari dalam sembang, yang siap ditembakkan. Kadet yang memegang panahnya, sebut saja, Ross, langsung memberitahu, ketua kelompoknya. Neng Yonha, aku menemukan satu. Namun, Yonha di dekatnya, langsung memberikan perintah, untuk tidak menyerangnya, setelah melihat, bahwa yang jadi targetnya, adalah Hajin. Tidak, Ross? Jangan, kamu tak boleh macam-macam dengannya. Mendengar hal itu, Ross yang kebingungan pun bertanya, eh, kenapa? dia akan hanya peringkat, ke-934, sembari memberatikan Hajin, yang bersiap melompat, melanjutkan jalannya. Yonha menimpali, meskipun begitu, kok tidak akan menang, saat melawannya. Nenya Ross, rasa bingungnya pun, membuat Ross, langsung memperhatikan Hajin, dan ia pun berpikir, apa dia, akan melompat? Apa mungkin, dia berencana, untuk memanjat, wateri yang sangat tinggi itu? Tepas, terus memikirkan hal itu. Dengan satu hentakan, Hajin, langsung melompat, dan memanjat, waterinya. Tentu saja, hal itu, langsung mengejutkan Ross, yang langsung menganggah dibuatnya. Meski begitu, Yonha di sampingnya, nampak biasa saja. Dengan datarnya, ia menuturkan. Kamu lihat kan? Dengan mulut yang masih menganggah, Ross membalas, bagaimana dia? Hanya dengan beberapa-napa saja? Yonha menimpali, peringkat itu, hanyalah angka baginya. Kurasa, kamu sudah tahu, apa yang terjadi, jika tadi, kamu menembaknya dengan panah. Satu lagi, saran dariku, tetaplah jaga rahasia. Kalau dia itu sebenarnya kuat, suatu hari nanti, mungkin, dia akan menjadi bagian dari kelompokku. Mendengar hal itu, meski awalnya Ross kebingungan, ia pun langsung mengerti maksudnya. Ah, 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 iya, baik, aku berjanji, akan menguburi Asia ini dalam-dalam. Tepas setelah Ross mengatakan itu, Smart Toast di tangan Yonha pun berdering, dimana ia mendapat sebuah panggilan dari Nonna Yijin, yang menandakan mereka, untuk kembali ke markasnya. Ayo, kembali. Sementara itu, Hain sendiri, yang sudah naik di atas World 3, langsung mengaktifkan kemampuannya. Pozen Mile Eyes, untuk dapat melihat kadet, yang berjelak ribuan mil darinya. Setelah beberapa saat, melihat kesana kemari, akhirnya, Hain pun menemukan lokasi, seorang kadet yang di carinya. Dan, tanpa membuang banyak waktu, Hain, yang ingin membuat hadiahnya, yaitu kepangkuannya, langsung mematahkan ranting dekatnya, dimana ia, akan membuat beberapa tulisan tertentu, dan titik koordinat. Di sana, setelah persiapannya selesai, Hain, langsung melemparkan ranting itu, ke arah seorang kadet, yang ia tandai sebelumnya. Dan, dengan menggunakan kemampuannya, stigma semana, yang mana bisa membuat Hain, bisa mengendalikan rantingnya. Ranting itu pun, bisa mengerat dengan tepat, di dekat kadet tujuannya. Meski awalnya, kadet tersebut kebingungan, kadet itu, langsung mengambil rantingnya, dan membaca tulisan, yang terukir di sana. Bahkan, ia sempat melirik, ke arah pohon, dimana Hain berada. Dengan mengikuti instingnya, meski Hain, menyedari tetapannya, ia, sama-sama bergerak, dari sana. Karena saat itu, yang harus ia lakukan, hanyalah tinggal menunggu. Kita beralih kembali pada Nayun, yang nampaknya, tak bisa lagi menahan tubuhnya, untuk terus berbaring, dalam sleeping bagnya. Wajahnya begitu kemerahan, selain karena rasa panas, karena terus berada di sleeping bagnya, rasa malu yang diratakannya, lebih mendominasi dirinya. Sebenarnya, di saat Hain, sedang bermanja-manja, dengan scene Evangel Lewis, dimana ia mengatakan, kenapa kamu imut banget sih? Nayun sendiri, sudah terbangun dari tidurnya. Namun, karena ia mendengar Hain mengatakan itu, ia menjadi kegeeran, dan menyangka, bahwa Hain, sedang memuji dirinya. Yang membuatnya, tak menjauh perkataan Hain, saat memberitahunya, bahwa ia akan mengemasi tendanya, dan hanya berdiam diri, dalam sleeping bag miliknya, dengan wajahnya, yang sangat merah. Saat itu, Nayun, tampil berpikir dengan jernih, dan kata imut, yang ditentarkan Hain, terus berkecamuk di kepalanya. yang buatnya, terus bergulat dengan pikirannya sendiri. Imut? Aku sudah mendengar banyak pujian sejak aku kecil. Tapi, ada apa dengan dia? Mengatakan hal seperti itu pada orang yang sedang ketidur? Eh, bukan. Mungkin ada kucing atau anjing liar yang datang ke sini. Atau mungkin, dia hanya berbicara sendiri? Kalau bukan semua itu. Berarti, apa dia benar-benar mengatakan hal itu pada aku? Apa yang harus dilakukan? Akibat Nayun yang terus memikirkan Hain, membuat Hain sendiri, merasa gatal dalam telinganya, yang membuatnya, mengorek telinganya, sampai bergumam. Duh, apa ada yang sedang dicerakanku? Kita beralih pada Rahel, yang nampaknya, sedang berjalan-jalan, bersama dengan kelompok Bangjo. Meski begitu, Rahel sendiri, nampak tidak nyaman. Di tengah kelompok itu, mulai kemarin malam, Rahel, menemani Joy Yuhon, dan kelompoknya, dari repeting class. Mereka menolak poin, yang Rahel tawarkan pada mereka, dan, membagi jatah makan mereka, tanpa, imbalan apapun. Tentu saja, hal itu membuat Rahel merasa aneh. Ditambah lagi, perhatian yang mereka berikan padanya, membuat Nauri Rahel mengatakan, jika ada sesuatu yang salah, dan tak wajar, dan membuatnya tidak nyaman. Kejanggalan yang dirasakan, semakin terasa, ketika para kadet lain berjuang, agar, mendapatkan nilai yang bagus. Rahel menyadari, orang-orang di kelompok ini, tidak terlihat seperti orang, yang sedang mengejar poin. Seakan-akan, mereka tidak peduli, dengan poin yang dikumpulkan oleh akadet lain, dan lebih terlihat, kalau mereka semua, lebih fokus terhadap dirinya, daripada mencari poin seperti akadet lain. Dan dengan, mempertimbangkan semua hal itu, Rahel, yang kini tengah berjalan bersama mereka, hanya bisa menerasa curiganya, sampai memikirkan cara, untuk meninggalkan kelompok itu. Bahkan, ia sempat kepikiran, dengan tawaran hajin sebelumnya. Namun, di saat Rahel, sedang mengejar cara, untuk pergi dari sana, ketua kelompok mereka, Bang Joe, yang muncul dari dahan pohon di belakangnya, tiba-tiba saja, membuyai kelamunannya, dengan berkata, Neng Rahel, aku menemukan beruang grizzly, yang setara dengan 10 poin. Apa kau mau menangkapnya bersama aku? Aku rasa, akan kesulitan untukku jika sendirian. Aku akan menunjukkan jalannya. Ayo, ikuti aku, mendengar perkataannya. Tanpa banyak tanya, Rahel, langsung menyanggupinya, dan mengikuti, Bang Joe. Dengan rencana, ia akan langsung pergi, setelah membantunya. Rahel juga berharap, agar ia bisa menyalinap keluar, dari kelompok itu dengan tenang. Beberapa saat kemudian, Bang Joe dengan Rahel pun, telah menjauh dari rekan-rekan, sekelompoknya yang lain. Namun, alih-alih menunjukkan seekor beruang grizzly. Bang Joe, melambawa Rahel, ke dekat sebuah tebing, yang mantap di sana, terlihat, seorang yang sedang berdiri, dengan sebuah nyetet cakar, di kedua tangannya. Dengan wajah tanpa dosanya, Bang Joe menuturkan, di sana, lihatlah, ada beruang besar di sana. Eh, siapa dia? Dia tidak terlihat, seperti pengawas ujian. Dan, pindirinipun diakhiri dengan. Namun, tepat setelah Bang Joe menyesaikan kelimatnya, seseorang itu, mengeluarkan ibu membunuhnya, dan langsung, menerjang mereka berdua, dengan ulutnya, yang menyeringai. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, atau pengucapan mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.